Hampir, Pak, migren, hampir lupanya. Saya, Mbak Lo, tidak berani sendirian, Pak. Karena di jalan terakhir, kalau sering lupa, harus kawani. Saya kalau ngelajang Tuhan Samit, lagi jalan, sering lupa, Pak. Makanya harus tetap menik. Karena kalau udah lupa, gitu, Pak, saya sampai baca ayat bukit, udah, 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 udah. Sampai segitunya saya dikusi penderitaan, Pak, Allah SWT. Sampai saya hidup itu tidak merasa tenang. Tetapi setelah minum di jauh, Alhamdulillah, baru 2 bulan, yang merasa lindung, harus sering pening. Kalau pagi-pagi penakit, angin dingin, kayaknya mau pingsan. Tapi yang sebagai reaksian, yang setiap hari ada istri saya yang setia, kalau saya mau pingsan, cepat-cepat. Bikin air anget, saya ngokok, apa itu? Ini nih, apa, untuk pasaku, biar anget. Supaya saya tidak jadi pingsan. Sampai segitunya, membeli penyakit, Alhamdulillah, sekarang hilang. Terus penyakit yang ketiga lagi, saya... Hilangnya dekat minum di jauh, Iya. Setelah minum di jauh, 2 bulan, yang penyakit lingung, Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Terus yang ketiga, saya penyakit makronis, Pak. Di sini saya kebun, malu dipijet, saya tidak berani dipijet. Mungkin ada yang sama. Kalau malam, di sini ini ungu, apa, ungu, mau bertahunan Jawa, ya. Kenapa-kenapa, kenapa sesek, di sini panas. Sampai segitunya penyakit yang kuasa memberikan pada saya. Saya bukan rekayasa, tapi ini nyata. Tapi Alhamdulillah, penyakit mah yang kronis seperti itu, saya baru 2 bulan sekarang, mah udah hilang, dan tadinya sakit, tapi dan sekarang sudah tidak ada. Itu bukan rekayasa. Itu yang saya alami. Alhamdulillah, saya waktu ditawarin dengan adik saya, saya lebih satu gigi. Satu bulan pas saya sedih gigi. Walaupun minyak saya gak bisa minyak, istri saya yang baru sakit. Wala korongan. Saya sudah makan bubur 5 hari. Minum aja sakit. Istri saya yang membuatkan bubur, supaya bisa makan. Setelah ada saya menawarkan, bahwa satu dus ke sini, dari Lampung, baru satu dus ya, terus saya menjadi cipi itu. Saya gak percaya loh ini. Saya gak percaya. Kool, air putih seperti ini, kok bisa mengobati macam-macam penyakit. Saya tidak percaya. Tapi saya dengan rasa ingin sembuh, saya coba, yang sakit gigi itu sudah satu bulan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru sab, habis 4 botol, sudah ringan. Jepang ada reaksi, si gusi ini jendol-jendol. Tapi rasa sakitnya sudah hilang. Alhamdulillah, dengan lagi 10 botol, kita bisa menyakati. Itulah pengalaman saya, dengan hijau orang, sampai saya naik dekat, menjadi AKB. Luar biasa, Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, Tepuk tangan. Bermin membuatkan kesembuhan masyarakat kita Indonesia, yang telah tahu, air minum yang kita sehari-hari, kok seperti itu, setelah ada praktek, ada demo, ternyata kita tuh, air minum kita tidak layak dikonsumsi. Tapi, Alhamdulillah, dengan ada hijau yang, saya udah perasaan yakin, saya hadup tidak dikonsumsi lagi, ada ketenangan, yang, tadinya sudah, gak karuan lah, orang yang sakit itu, mungkin udah karuan, tapi kalau saya disini, mati besok. Insya Allah, kalau yang penyakit keras, punya itu perasaannya. Ya, ya. Jadi, takut berarti di jalan, takut, itulah perasaan saya. Tapi, sekali lagi, dengan merasa sehat cekernih, Alhamdulillah, pikiran menjadi tenang, kita lebih tekan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kita dengan, ada hijau yang, Alhamdulillah, harus mencari sekali, karena, dengan ada hijau yang, kita sudah merasa sebuah kehidupan, lebih mantap lagi. Amin. Amin. Sekarang, tadi yang pertama, Bapak, saya rekam Pak, yang pertama, saya kata apa Pak? Yang pertama? Masir. Oh, Masir. Alhamdulillah, sudah mupa ya. Ya, belum mupa, masih-masih kecil, kita masih terhadap dalam. Tapi, sudah enak, akan jauh lebih enak. Ya, cuma, sudah lebih enak. Oke, terima kasih. Sekali lagi, beri aplausi yang meriah, untuk Bapak Komar, luar biasa. Terima kasih.